Pemirsa seorang pedagang buah-buahan di Ciamis, Jawa Barat dilaporkan bunuh diri di kios tempatnya berjualan di Ciamis, Jawa Barat. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ternyata wanita muda dibunuh oleh selingkuhan korban yang turut mengantar ke rumah sakit. Pemirsa inilah David Darmawan, pria berusia 31 tahun yang ditangkap saat reskrim pores Ciamis. David asal Riau ini diduga telah menghabisi nyawa Dede Herlina, 29 tahun, warga Banjar, Jawa Barat. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara lehernya dijerat oleh tali. Penangkapan ini berawal ketika David mengaku menemukan Dede Herlina yang sekarat akibat gantung diri di kios buah-buahannya di Cisaga, Ciamis, Jawa Barat, Jumat lalu. Bahkan pelaku yang melaporkan kejadian tersebut juga turut mengantarkan korban ke rumah sakit Patroman Medical Center, namun sayang nyawa korban tidak tertolong. Polisi menemukan kejanggalan dalam peristiwa itu hingga akhirnya menangkap pelaku David. Belakangan diketahui David merupakan pria selingkuhan korban. Kepada petugas, pelaku mengaku menghabisi nyawa korban lantaran korban minta putus hubungan, namun pelaku menolak dan marah hingga akhirnya pelaku nekat membunuh Dede Herlina.